kali ini aku mau share pengalaman sekaligus berbagi karena Alhamdulillah channel YouTube aku sudah diterima monetisasi nya yey Alhamdulillah banget aku seneng banget ya jadi channel YouTube aku Alhamdulillah udah diterima monetisasi nya itu dari tanggal 1 Agustus 2018 yang lalu itu kalau nggak salah hari Rabu ya dan itu pagi-pagi banget terus tiba-tiba lihat email di handphone aku itu dari YouTube aku ingat banget itu jam 6.41 Nah itu aku kaget banget rasanya surprise terus yang pasti seneng banget karena aku udah sekitar lima bulan jalani channel YouTube aku aku itu sebenernya udah bikin channel YouTube dari tahun 2010 setelah itu tahun sekitar akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017 itu aku coba untuk monetisasi YouTube channel aku karena waktu itu aku udah kayak mulai baca-baca oh ternyata YouTube itu bisa dimonetisasi ya gitu kan tujuannya memang bukan untuk sekedar monetisasi aja tapi aku pikir aku kan suka bikin video jadi kenapa enggak sekalian aku monetisasi waktu itu berhasil nah karena dulu aku suka banget nyanyi dan suka cover lagu di small jadi aku upload-upload video aku yang ada di small itu cover-cover lagu aku cuma masalahnya aku waktu itu kayak ilmunya mesti cetek banget harus gimana aku kayak masih belum tahu apa itu copyright apa itu teguran copyright dan sejenisnya jadi waktu aku upload itu video-video aku tuh kena copyright kena teguran gitu ya Nah puncaknya adalah ketika YouTube ngeluarin peraturan peraturan baru yang mana channel-channel yang bisa dimonetisasi itu harus memiliki syarat 4000 jam dan 1000 subscriber jadi waktu itu aku juga kaget setelah tahun channel aku dimonetisasi dapat email dari YouTube kalau mereka ngeluarin peraturan baru Nah setelah peraturan YouTube tanggal 15 Februari 2018 kemarin ya itu di launch aku tuh kayak yang ketampar banget dan aku udah kayak niat dan komitmen pokoknya aku harus bikin channel YouTube aku tuh berkembang lagi gitu ya jadi aku mulai cari-cari informasi tentang YouTube aku baca-baca lagi peraturan komunitasnya seperti apa aku buka-buka video YouTube dan belajar-belajar lagi deh jadi aku tahu itu copyright apa segala macem terus ke settingan-settingan lainnya aku juga ikut grup-grup di Facebook ya grup youtuber gitu nah video yang pertama setelah aku aktif lagi di YouTube itu kalau nggak salah sekitar terakhir Februari 2018 kemarin videonya ini nih kalau kalian mau cek bisa jadi aku bikin video tentang tutorial melipat hijab gitu itu pertama banget aku mulai aktif lagi aku pakai tag di dalam video aku terus aku pakai kartu di YouTube terus aku kasih juga anotasi gitu kan semuanya aku pakai dan Alhamdulillah video aku itu sekarang viewernya udah sampai 72 ribuan gitu ya aku juga nggak nyata itu video-video aku tuh seputar tips pokoknya hal-hal yang informatif dan bermanfaat gitu ya aku niat aku juga untuk nge-share jadi aku bikin video tuh yang emang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari aku juga cukup puas-puas gitu aku bisa nggak ya gitu kan mencapai 4000 jam terus ribu subscriber waktu itu subscriber aku 63 waktu aku aktif lagi terus juga viewernya juga masih masih 10 ribu tayangan dan sekarang Alhamdulillah subscribernya udah naik ya walaupun nggak banyak-banyak banget ya tapi itu udah mencukupi syarat 4.000 subscriber sekarang mungkin udah ada 1.800an gitu Alhamdulillah banget terus jam tontonnya juga udah 8.000an lebih aku nggak nyangka banget gitu dalam lima bulan aku tadinya ya ampun 4.000 jam gitu kan siapa yang menonton gitu tapi aku coba coba ya itu tadi aplikasiin ilmu-ilmu yang aku dapat di grup-grup youtuber di Facebook yang aku ikutin dan Alhamdulillah itu bener-bener ada hasilnya jadi aku mau sampein ke kalian tetep berusaha jangan menyerah kalau kalian ikutin aturan-aturan yang YouTube buat yang YouTube infokan ke kalian kayak misalnya kalian bikin video original terus jangan re-upload terus juga hindari copyright ya kalau kalian mau pakai musik itu banyak banget musik-musik gratis di YouTube library kalian tinggal cari aja kuncinya adalah kalian konsisten terus kalian disiplin dan kalian sabar konsisten berarti kalian harus rajin upload video misalnya aku 3-4 hari sekali aku upload atau minimal seminggu sekali itu harus ada video jadi jangan lebih dari itu biar kalian juga apa ya naik gitu ya di YouTube itu penayangan kalian tuh naik gitu dan yang kedua kalian harus disiplin itu tadi kalian harus bikin jadwal kapan kalian harus bikin video kalau kalian emang niat sesibuk apapun kalian pasti bisa deh ngambil waktu dimana kalian harus bikin konten yang ketiga sabar jadi emang gak ada yang instan semuanya di dunia ini aku yakin banget butuh usaha jadi kalian harus tetep sabar kalau misalnya kalian udah lakuin itu semua insya Allah kalau ada hasilnya aku juga tidak percaya bisa sampai ke tahap ini gitu ya jadi aku yakin banget bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil jadi kalian terus berusaha kalian terus bikin karya sampai nanti karya kalian yang akan menjadikan kalian itu sesuatu gitu ya kalian harus konsisten harus memperbanyak viewer kalian bikin video yang berkualitas bermanfaat untuk orang lain juga kalian tingkatkan terus kualitas-kualitas video kalian kalian belajar terus karena YouTube itu selain untuk berkarya juga untuk belajar dan kalian juga bisa bisa mengenal lebih banyak orang ya di situ ya jadi saran aku kalian tetap semangat kalian usaha terus jangan berhenti nggak ada sesuatu yang instan di dunia ini